Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kadis Bunak Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Hajah Suparmi menuturkan, semenjak merebaknya kasus virus corona, dirinya sudah mewanti-wanti staff dan bawahannya agar waspada dan mengantisipasinya dengan menyediakan cairan antiseptik dan masker. Hal ini diutarakannya di sela-sela acara Musren Bangtan 2020 Minggu Malam di Hotel Ratan Inn Banjarmasin. Selain menyediakan cairan antiseptik dan masker, menurut Kadis Bunak, Dr. Hajah Suparmi, pihaknya mengeluarkan kebijakan jika ada pegawai yang mengalami flu berat, diberikan kesempatan beristirahat di rumah dan dapat bekerja secara online. Hajah Suparmi juga menjelaskan, tertanggal 16 Maret ini pihaknya untuk sementara waktu meniadakan perjalanan dinas khususnya ke luar Kalimantan Selatan. Hingga saat ini menurut Suparmi, ada 10 undangan dibatalkan secara mendadak karena mengacu surat edaran dari Menteri. Kita siapkan air sanitizer, kita siapkan masker, kami siapkan langkah-langkah, kalau teman-teman yang sakit yang masih bisa ditolelir, sakitnya bukan sakit yang ku berat, silakan masuk. Tapi kalau sakit yang ku berat, kita lebih untuk izin atasan langsung ke istirahat di rumah masing-masing. Jadi kerja buat online. Hajah Suparmi mengimbau kepada ASN di lingkup kerjanya untuk tidak terlalu panik dan takut terhadap virus corona. Tetap masuk kerja seperti biasa dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rencananya mulai Senin ini pula, seluruh SKPD di jajaran Pemprov Kalsel akan disteril dengan penyemprotan disinfektan untuk meminimalisir virus corona. Dari Banjarmasin, Beben dan Hamdiah, BanwaposTV melaporkan.